Peralihan siaran televisi analog ke digital dibagi dalam tiga tahapan. Dalam tahap pertama pada 30 April 2022, tahap kedua pada 25 Agustus 2022, dan tahap ketiga pada 26 November 2022. Selain itu akan ada 17.800 set-top box atau alat penangkap siaran yang akan dibagikan secara gratis untuk masyarakat Bangka Blitung. Provinsi Kepulauan Bangka Blitung menjadi salah satu provinsi yang akan beralih siaran dari televisi analog ke televisi digital. Peralihan dibagi ke dalam tiga tahapan. Tahap pertama pada 30 April 2022 di Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Tengah, dan Bangka Selatan. Tahap kedua pada 25 Agustus 2022 di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat. Tahap terakhir, tanggal 2 November 2022 untuk Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Bangka Blitung, Ada Al-Qadri, mengatakan pihaknya saat ini gencar menyosialisasikan perlilihan ini. Menurut Ada Al-Qadri, ada sekitar 17.800 set-top box atau alat bantu tangkap siaran digital yang dibagikan langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada warga penerima manfaat. Selain itu, masyarakat juga sudah bisa membeli set-top box di toko-toko elektronik di Pangkal Pinang dan sekitarnya. 17.800 sekian set-top box yang akan dibagikan. Dan kami sudah berkoordinasi dengan Kominfo dan kabarnya itu tidak melalui KPID. Tapi mereka langsung dari Kominfo, kemudian data dari Badan Statistik atau BPS, tinggal kemudian mengirimkan langsung kepada rumah tangga-rumah tangga yang kurang mampu. Oleh karenanya, kemudian saat ini kami berkomunikasi agar dari Diskom Info KPID bersama dengan pemegang multiplexing tadi, box tadi, untuk bisa langsung menghadirkan yang ada di Bangkal Pinang. Bagi warga yang di rumahnya telah menggunakan Smart TV atau televisi yang sudah didukung perangkat digital, maka tidak perlu lagi alat tambahan set-top box. Namun diingatkan, televisi digital tetap menggunakan antena UFH untuk menangkap sinyal siaran tentunya gratis tidak berbayar. Terima kasih telah menonton!